Nah seperti ini Ini ciri-ciri yang sudah sukses Atau sempurna dan ini 100% sudah jadi Ini yang saya tunjuk Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini teman-teman tani selamat pagi Dan untuk kali ini kita akan review Yang pertama itu untuk kita membedakan Antara yang sudah dikawinkan Dan yang belum Dan yang sukses Untuk teman-teman jangan kemana-mana Ikuti terus dan kita akan lanjut saja Oke teman-teman tani kita akan lanjut saja Dan yang pertama kita akan membedakan Yang belum dikawinkan Salah satu paneli yang belum dikawinkan Dan ini ciri-ciri bunganya seperti ini Nah teman-teman perlu diketahui Nah ini salah satu bunga paneli yang belum dikawinkan Ini kelihatannya sempurna seperti ini Nah ini kelopaknya seperti ini kelihatan Untuk teman-teman sekarang sudah jelas ya Ini untuk yang belum dikawinkan seperti ini Ini bunganya itu sempurna Dan untuk teman-teman yang masih belum tahu Cara pengawinannya Bisa cek videonya di Ace Agropam Di video-video yang saya sudah di upload Nah ini sama ini belum dikawinkan teman-teman Nah ini juga Dan kebetulan di sampingnya itu ada sarang lebah teman-teman Meskipun ada sarang lebah Misalkan sekala banyak atau sedikit Tetap ini penyerbukan dengan lebah itu tidak bisa Dikarenakan untuk paneli sendiri Itu sangat susah dibantu oleh lebah Atau serangga-serangga yang lainnya Ini tetap harus dibantu dengan manusia Dikarenakan cara penyerbukannya itu Di dalam dan sangat dalam sekali Oke teman-teman tani Dan kita akan lanjut Untuk melihat proses yang sudah dikawinkan Atau proses bunga yang sudah dikawinkan Dan ciri-cirinya seperti ini Nah ini sudah dikawinkan barusan teman-teman Dan bisa dilihat Nah ini sudah dicongkel atau sudah sempurna dikawinkan Dan ciri-cirinya seperti ini Yang sudah dikawinkan Jadi teman-teman untuk sekarang Jadi tidak ragu lagi Dan teman-teman bisa membedakan Antara yang sudah dikawinkan dan yang belum Ini sudah Ini juga sudah barusan Jadi setiap pagi itu Kita pengawinan paneli atau penyerbukan paneli Nah ini lumayan banyak Dan untuk sekarang lumayan lebat Oke teman-teman tani Dan selanjutnya kita akan melihat Yang sudah sukses cara pengawinannya Teman-teman supaya tidak ragu Jadi ada tiga tahapan Ada yang belum dikawin Dan sudah kawin dan sudah sukses Untuk menjadi paneli atau bahasa latinnya Pelani Polia Nah seperti ini Ini ciri-ciri yang sudah sukses Atau sempurna Dan ini seratus persen Sudah jadi Ini yang saya tunjuk Ini sudah jadi Ciri-cirinya itu Ujungnya Ini mengering seperti ini Ada sebagian petani menyebutnya Ini pusar Tali arinya katanya Ini sudah kering seperti ini Jadi kalau teman-teman yang Pengen tahu sukses atau tidaknya Cara pengawinan atau penyerbukan Nah ini Ini Seperti ini Suksesnya Akhirnya Dan ini nantinya Ini Semakin besar ke sini Semakin panjang Hampir menyerupai Seperti sayuran buncis Ini kurang lebih Sudah masuk ke Tiga minggu sekarang Setelah proses pengawinan Seperti ini Ini kebetulan Sudah banyak Dan ini Saya dijadikan semua Ini mudah-mudahan Semuanya jadi Dan untuk Teman-teman Kalau mau Ini misalkan besar Ini Teman-teman Bisa menyisakan Antara Empat Sampai lima Ini bakal besar Dan panjang Buah Ini sudah kering Banyak yang kering Nah ini sukses Teman-teman Oke sampai disini Teman-teman Mudah-mudahan Sudah paham Dan jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Di channel Aca Agropam Supaya kami disini Lebih semangat Membuat edukasi-edukasi Pertanian Yang lainnya Dan dicukupkan Dari saya Sekian Untuk penjelasan Paneli Atau rempah-rempah Ini Dan ada yang menyebutkan juga Ini Mas hijau Ya Dicukupkan Sekian Untuk Review Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Salam Seratu Rahmi Dan disini juga Kami masih belajar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh